Hai semuanya, jadi pada tanggal 27 Mei kemarin, kami dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura melaksanakan PPEH atau praktek kenalan ekosistem hutat, yang mana dilaksanakan di MMP, Mempawah Manggur Park, atau juga dikenal dengan MMC, Mempawah Manggur Center Perjalanan yang ditempuh kurang lebih selama 3 jam Mempawah Manggur Center terletak di Jalan Gusti Sulung Lelana, Desa Pasir, Kejahatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Oke, baik terima kasih, ayo kita kumpul nanti di dalam aja, ada sedikit pengarahan di dalam Jadi, ini keluar lagi, ada jalan masuk, nanti kita kumpul di sana Untuk memasuki MMP, kita harus melewati jalan kecil Hanya sekitar 5 menit, kita sudah sampai di pintu masuknya Dari awal masuk, kita sudah disubuhi bibit-bibit pohon mangrove jenis Rizovora Silosa Terima kasih, hari ini kita mengadakan prasikum yang tentang pengenalan ekosistem Untuk hari ini adalah pengenalan ekosistem mangrove, atau ekosistem tanpa kau Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas BRK Di sini kami sedang melaksanakan praktikum pengenalan ekosistem hutan Yang berlokasi di MMP, atau Mempawah Mangrove Park Di sini luas hutannya sekitar 46 hektare Dan yang dikelola oleh MMP sendiri adalah 3 hektare Dan mangrove yang mendominasi di sini adalah Avicinia Marina dan Rizovora Silosa Jadi seperti yang sudah dijelaskan, di sini terdapat 2 mangrove yang mendominasi Yaitu ada mangrove Avicinia Marina dan Rizovora Silosa Di sini ada Rizovora Silosa Cara untuk mengidentifikasinya itu dengan cara melihat jumlah bunganya Jumlah bunga Rizovora Silosa sendiri dari rentang 9 sampai 16 Saya sudah menghitung dan ini jumlahnya 11, maka termasuk Rizovora Silosa Jadi di sini sudah ada Avicinia Marina Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi Avicinia Marina Dengan cara melihat ujung daunnya Avicinia Marina sendiri yaitu mempunyai ujung daun yang membulat dan berbentuk oval Sama dengan Avicinia, cuma jenisnya hitam Ternyata selain api-api putih, di sini juga terdapat api-api hitam atau Avicinia Alba Ini bakau kejangkar, cuma dia jenis yang panjang ya, propagolnya lebih panjang Selain itu dijumpai juga ada Rizovora Mucronata atau bakau merah Ternyata di sini juga ditemukan jenis bruguera Dijelaskan juga bahwa masyarakat sekitar sudah mulai mengolah buah dari bruguera ini Yang mana masyarakat terakhir kali mengolahnya menjadi bahan baku pembuatan dodol Dan dengan ini berakhirlah praktek pengelolaan ekosistem hutan hari pertama Dan besok kita akan melanjutkan praktek pengelolaan hutan gambut Di kampus baru Fakultas Kehutanan Universitas Tajumpur Terima kasih telah menonton! Hutan Gambut Hutan Gambut Adalah hutan yang tumbuh di daerah beriklim tipe A atau B Dengan tanah organosol atau histosol Yang selalu tergenal air tawar secara periodik Dengan keadaan pH rata-rata 3,5 hingga 4,0 Hutan ini merupakan ekosistem unik Karena tumbuh di atas tumpukan bahan organik yang melimpah Dan hidupnya juga tergantung pada turunnya hujan Jadi hari ini kami sudah melaksanakan praktek pengelolaan ekosistem hutan yang hari kedua Tanggal 28 Mei Yang berlokasi di hutan rawa gambut Tepatnya di belakang kampus baru Fakultas Kehutanan Universitas Tajumpur Jadi kali ini kami sedang membuat plot dengan ukuran 20x20 Bisa dilihat di pilih Ini untuk ukuran pada setiap ekosistem Lalu kami membuat supet Oke lagi menjadi 10x10 Untuk ukuran tiang 5x5 meter untuk ukuran panjang Dan 2x2 untuk ukuran semai dan tumbuhan bawah Di lokasi plot yang kami pilih Kami menjumpai ada 5 jenis pohon Yang mana ada pohon mahang atau makaranga tanarius Pohon jati putih atau lagas solenia spekiosah Pohon simpur atau dilenia indica Pohon keningau atau sinamolum iners Dan pohon jampang atau yudio lunwan kenwa Dengan ini berakhirlah praktek pengelolaan ekosistem hutan gambut Semoga video kami dapat menambah wawasan teman-teman semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!